Kitab Ezra Pasal 8 Daftar Pemimpin Yang Kembali Bersama Ezra Inilah nama pemimpin keluarga dan orang yang berangkat dari Babel ke Yerusalem bersamaku pada masa pemerintahan Raja Artah Sasta. Dari keturunan Pinehas, Gersom. Dari keturunan Itamar, Daniel. Dari keturunan Daud, Hathos. Dari keturunan Sehanya, keturunan Paros, Zaharya bersama 150 orang lainnya. Dari keturunan Pahat Moab, Elioenai, anak Zerahya, dan 200 orang lainnya. Dari keturunan Zato, Sehanya, anak Yahaziel, dan 300 orang lainnya. Dari keturunan Adin, Ebed, anak Yunatan, dan 50 orang lainnya. Dari keturunan Elam, Yesaya, anak Atalia, dan 70 orang lainnya. Dari keturunan Sevaca, Zebaja, anak Mikhael, dan 80 orang lainnya. Dari keturunan Yoab, Obaja, anak Yehiel, dan 218 orang lainnya. Dari keturunan Bani, Selomit, anak Yosifiah, dan 160 orang lainnya. Dari keturunan Beba'i, Jakaria, anak Beba'i, dan 28 orang lainnya. Dari keturunan Azgat, Yohanan, anak Hakatan, dan 110 orang lainnya. Dari keturunan Adonikam, yang terakhir, Elifele, Yehiel, dan Semaya, dan 60 orang lainnya. Dari keturunan Bikwai, Uta'i, dan Zabut, dan 70 orang lainnya. Kembali ke Yerusalem. Aku memanggil mereka semua untuk berkumpul di sungai yang mengalir ke Ahawa. Kami berkemah di sana selama tiga hari. Aku tahu bahwa di antara kelompok itu ada imam, namun tidak ada orang lewi di sana. Jadi, aku memanggil Eliezer, Ariel, Semaya, El-Natan, Yarib, El-Natan, Nathan, Zaharia, Mesulam, yang menjadi pemimpin, dan Yoyarib, dan El-Natan sebagai pengajar. Aku mengutus mereka kepada Ido, seorang pemimpin di Kasifiyah. Aku memberitahukan kepada mereka yang harus dikatakannya kepada Ido dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya adalah pelayan baik Tuhan di Kasifiyah. Aku mengirim mereka kepada Ido, sehingga ia dapat mengirim kepada kami pelayan-pelayan untuk baik Allah kami. Karena Allah bersama kami, saudara-saudara Ido mengirimkan orang ini kepada kami. Serebia, orang yang bijaksana keturunan Mahli. Mahli anak Lewi, Lewi anak Israel. Mereka mengirim anak-anak dan saudara-saudaranya. Semuanya terdiri dari delapan belas orang. Hasabiah dan Yesaya dari keturunan Merari. Mereka juga mengirim saudara-saudaranya dan kemenakannya. Semuanya terdiri dari dua puluh orang. Dua ratus dua puluh orang pelayan baik Tuhan. Nenek muyangnya adalah orang Daud dan pejabat penting yang telah ditunjuk melayani orang Lewi. Nama mereka semua ada dalam daftar. Di sana, dekat sungai Ahawa, aku mengumumkan bahwa kami semua harus berpuasa. Kami merendahkan diri di hadapan Allah kami. Kami bertanya kepada Allah kami demi keselamatan perjalanan kami, anak-anak kami, dan semua milik kami. Aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada Raja Artah Sasta untuk melindungi kami dari musuh selama perjalanan. Aku malu karena kami sudah mengatakan kepada Raja. Kami berkata kepada Raja, Allah kami menolong setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi dia sangat marah kepada yang berbalik dari dia. Karena itu, kami berpuasa dan berdoa kepada Allah kami tentang perjalanan itu, dan dia mengabulkan doa kami. Kemudian, aku memilih dua belas dari imam-imam menjadi pemimpin, Serebia, Hasabia, dan sepuluh dari saudara mereka. Aku menimbang pera, emas, dan yang lainnya untuk persembahan dibait Allah. Aku memberikannya kepada kedua belas orang yang telah kupilih. Raja, penasihat-penasihatnya, dan para pejabat penting lainnya, serta semua orang Israel di Babel, telah memberikan barang-barang itu untuk rumah Allah. Aku menimbang semuanya, yaitu 22.425 kg perak, 3.450 kg piring perak, dan 3.450 kg emas. Dan aku memberikan kepada mereka 20 mangkuk emas yang beratnya 8,5 kg, dan 2 piring yang indah yang terbuat dari perunggu semahal emas. Kemudian aku bertata kepada kedua belas imam itu, Kamu dan semua barang itu adalah suci bagi Tuhan. Orang memberikan perak dan emas itu sebagai persembahan kepada Tuhan, ala nenek moyang kita. Jagalah dengan hati-hati sampai kamu memberikannya kepada pemimpin baik Tuhan di Yerusalem, pemimpin lewi, dan pemimpin keluarga Israel. Mereka akan menimbangnya dan menyimpannya di ruangan dalam baik Tuhan di Yerusalem. Jadi, imam-imam dan orang lewi menerima perak, emas, dan benda-benda khusus yang telah ditimbang oleh Ezra untuk dibawa kebaik Allah di Yerusalem. Kami meninggalkan sungai Ahawa pada hari ke-12 bulan pertama dan pergi ke Yerusalem. Allah bersama kami dan melindungi kami dari musuh dan perampok sepanjang jalan. Kemudian kami tiba di Yerusalem dan beristirahat di sana selama tiga hari. Pada hari ke-4, kami pergi ke Bait Allah dan menimbang perak, emas, dan yang lainnya dan memberikannya kepada Meremoth, anak Imam Uriah, bersama Eleazar, anak Binehas, orang lewi, Yusabat, anak Yesua, dan Noajah, anak Binui. Kami menghitung serta menimbang semuanya serta mencatatnya pada waktu itu. Kemudian orang Yahudi yang kembali dari pembuangan mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah Israel. Mereka mempersembahkan 12 lembu jantan untuk semua orang Israel. 96 biribiri jantan, 72 domba jantan, dan sebagai persembahan penghapus dosa 12 kambing jantan. Semua itu adalah kurban bakaran kepada Tuhan. Mereka juga memberikan surat Raja Artah Sasta kepada para pejabat dan kepada gubernur daerah barat Sungai Efra. Kemudian mereka memberikan bantuan kepada orang Israel dan untuk rumah Tuhan.